Kepolisian Resort Kupangkota Nusetenggara Timur menggelar rapat bersama jajaran dalam rangka pengamanan malam tahun baru. Kegiatan tersebut untuk pengamanan di beberapa titik pusat keramaian. Kapol Res Kupangkota beserta jajaran melakukan rapat bersama pengamanan yang dihadiri oleh Wak Kapol Res, Kabak Ops, Kasat Lantas, dan jajaran lainnya yang berlangsung di ruang kerja Kapol Res. Dalam pengamanan tersebut pihak Kapol Res Kupangkota dibantu juga oleh pihak Pol Danusetenggara Timur dan TNI yang dibagi ke beberapa titik keramaian di Kota Kupang sebanyak 816 personil. Pol Res Kupangkota menyiapkan 340 personil di luar pos pengamanan, polsek, pos pol yang ada di Kota Kupang. Pengamanan akhir tahun khusus kota Kupang, kita terbantu oleh BKO dari Poldaan Nusa Tenggara Timur, sebanyak 816 personil. Kita sendiri melibatkan 340 personil di luar POSPANG, POSIAN, maupun POSSEK dan POSPOL, serta Makupores. Jumlah kekuatan kita cukup untuk mengamankan dua tempat pusat ramean yang disenggarkan oleh gubernur maupun wali kota, dan juga jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan yang rawan laka maupun rawan pelanggaran, kita tempatkan personil yang kekuatan yang cukup. Rapat operasi pengamanan malam tahun baru yang dilakukan Polres Kupang Kota guna menertibkan dan mengamankan malam pergantian tahun baru di kota Kupang. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!